Pada zaman dahulu, bertahta seorang Raja Maya Danawa, keturunan Daitya atau Laksasa di daerah lingkang sebelah utara Danau Batur, anak dari Dewi Danu Batur. Beliau adalah Raja yang sakti dan dapat membawa dirinya menjadi bentuk yang diinginkan. Beliau hidup pada masa mempukul putih. Oleh karena kesaktian Sang Raja, daerah Mekasar, Sumbawa, Bugis, Lombok, dan Belambangan dapat ditaklukkannya. Karena kesaktiannya, Maya Danawa menjadi sombong dan angkuk. Rakyat Bali tak diisinkan lagi menyembah Tuhan. Dilarang melakukan upacara keagamaan dan merusak semua pura. Rakyat menjadi sedih dan sengsara. Namun tak kuasa menentang Raja yang sangat sakti. Tanaman penduduk menjadi rusak dan wabah penyakit menyerang di mana-mana. Melihat hal tersebut, empukul putih melakukan yoga semadi di Pura Basaki untuk mohon petunjuk dan bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Beliau mendapatkan poisi atau petunjuk agar meminta pertolongan ke India atau Jambu Duipa. Kemudian diceritakan pertolongan datang dari sorga yang dipimpin oleh Batara Indra dengan pasukan yang kuat dan persenjataan yang lengkap. Dalam penyerangan melawan Maya Denawa, pasukan sayap kanan dipimpin oleh Citra Sena dan Citra Ngada. Pasukan sayap kiri dipimpin oleh Sang Jayantaka. Sedangkan pasukan induk dipimpin langsung oleh Batara Indra. Pasukan cadangan dipimpin oleh Gandharwa untuk menyelidiki keadaan Kratot Maya Denawa dengan mengirimkan... Menyadari kerajaannya telah terancam, Maya Denawa mengirimkan mata-mata untuk menyelidiki pasukan Batara Indra serta menyiapkan pasukannya. Ketika pasukan Batara Indra menyerang, pasukan Maya Denawa memberikan perlawanan yang hebat. Pasukan Batara Indra unggul dan membuat pasukan Maya Denawa melarikan diri bersapatihnya yang bernama Khalawong. Karena matahari telah terbenam, peperangan dihentikan. Pada malam harinya, Maya Denawa menciptakan mata air yang beracun di dekat tenda pasukan Batara Indra. Agar tidak meninggalkan jejak, ia berjalan mengendap dengan memiringkan lapak kakinya. Sehingga daerah itu kemudian dikenal dengan nama Tampak Siring. Keesokan harinya, banyak pasukan Batara Indra yang jatuh sakit karena minum air yang beracun. Melihat hal itu, Batara Indra kemudian menciptakan mata air yang kemudian dinamakan Tirta Empul. Dan semua pasukannya bisa disembuhkan kembali. Batara Indra dan pasukannya melanjutkan mengejar Maya Denawa. Untuk menyembunyikan dirinya, Maya Denawa mengubah dirinya menjadi Manuraya atau ayam dan daerah tersebut dinamakan Desa Manukaya. Batara Indra tidak bisa ditipu dan terus mengejar Maya Denawa. Kemudian Maya Denawa mengubah dirinya menjadi Buah Timbul. Sehingga daerah itu sekarang dinamakan Desa Timbul. Kemudian menjadi Busung atau Janur. Sehingga daerah itu sekarang dinamakan Desa Blusung. Kemudian menjadi Susuh. Sehingga daerah itu sekarang dinamakan Desa Penyusuhan. Kemudian berubah menjadi Bidadari. Sehingga daerah itu sekarang dinamakan Desa Kedewatan. Dan yang terakhir menjadi Batu Paras atau Batu Padas bersama Patihnya Si Kalawong. Batu Padas tersebut dipanah oleh Batara Indra. Sehingga Maya Denawa dan Patihnya menemui ajalnya. Darahnya terus mengalir membentuk sungai yang sekarang disebut Sungai Petanu. Sungai itu dikutuk oleh Batara Indra. Jika air sungai itu digunakan untuk mengairi sawah akan menjadi subur. Akan tetapi ketika dipanen akan mengeluarkan darah dan berbau bangkai. Dan kutukan itu berumur seribu tahun lamanya. Demikianlah kisah cerita terbentuknya Sungai Petanu. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.